Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Wirsa Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi uji coba bus listrik. Bus listrik karya anak bangsa ini menggunakan baterai dengan pengisian daya ulang selama 2,5 jam dan bisa menempuh hingga 300 km. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi melakukan uji coba bus listrik berkekuatan baterai berdaya tempuh hingga 300 km. Dengan pengisian baterai hanya 2,5 jam saja. Kekuatan, keamanan, serta kenyamanan bus listrik ini tak kalah dengan kendaraan listrik buatan luar negeri. Menurut Wali Kota, salah satu pertanyaan besar dalam transformasi kendaraan dari BBM ke listrik adalah terkait tenaga yang mampu dihasilkan. Untuk itu, ia meminta uji coba bus listrik di jalan tanjakan yang ada di kota Semarang. Hasilnya bus listrik yang dinaikinya mampu berada pada kecepatan yang stabil saat menanjak. Ia berharap kendaraan listrik serupa dapat ada banyak di kota Semarang sehingga bisa menekan polusi udara. Coba bus listrik buatan mobil anak bangsa, produk Indonesia, yang ya hamilannya kayaknya kenyaman ya kalau kita lihat. Kemudian juga pasti bebas polusi karena tidak mengeluarkan asap. Ini kita pakai energi dari baterai ini ya, dua baterai ini ya Pak? Di bawah masih ada lagi. Oh di bawah masih ada lagi. Jalanan saja ya, tapi mobil ini tetap bisa selanjutnya menekan. Jadi, gak kalah nih mobil buatan anak bangsa nih. Ini ada mobil listrik yang lain. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Indro Putio Martantono menyebut, ke depan Semarang diproyeksikan menggunakan kendaraan ramah lingkungan, salah satunya bus listrik. Bahkan mungkin uji coba lanjutan bisa saja diperlukan untuk mengetahui daya tahan bus listrik tersebut. Sementara itu, perwakilan produsen bus listrik mobil anak bangsa Agus menyebut, bus listrik ini dapat dibuat dua tipe dengan panjang 12 meter dan 8 meter. Bahkan ke depan, bus listrik ini akan menyesuaikan kondisi infrastruktur yang ada di Kota Semarang. Bersambungan Kota Semarang Bersambungan Kota Semarang